baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ripoyono kali ini kita bahas video tentang tips breeding canaan draw jadi kita harus pastikan dulu ya kita punya cantan dan betina untuk canaan draw kemudian usianya juga sudah mencukupi sekitar 8 bulan ke atas untuk ukuran 8 cm pun sudah ada yang pernah breed ya 8-9 cm, 10 cm itu biasanya anaknya semakin dewasa itu untuk jumlah anakannya semakin banyak biasanya paling produktif di ukuran 11-12 cm oke, jadi ini tank ukuran 40 cm, lebar 40 cm jadi tingginya ini 60 cm jadi ini tank tower ini saya kasih substrat pasir malang juga ada pasir pantai juga kemudian bawahnya ini saya tanam dulu cuma sedikit ya ini ada tumbuhan valisneria ada valisneria spiralis dan juga nana ini sekarang sudah tumbuh 55 cm ini karena saya isi air full hampir 60 cm ini paling sekitar 55-57 cm ini airnya karena hampir full jadi canaan draw ini tipe canaan supropis biasanya berkembang pihak di suhu yang dingin dia suka suhu yang dingin ya untuk ini posisi pagi cerah lumayan hangat cuacanya ini masih kecil ya cananya jadi tanpa saya sekat dulu untuk canaan drawnya jadi langsung saya satukan satu waktu langsung saya masukkan keduanya tanpa melalui proses penyekatan biasanya kan kalau penjodohan cana harus disekat terlebih dahulu biar nggak berantem ini langsung saya jadikan satu paling berantem kecil nggak sampai yang fatal jadi ini fungsi tanamannya ini untuk sembunyi ya jadi kalau misalkan cana ini berantem mereka langsung bisa bersembunyi aman ya di bawah-bawah tanaman itu di sekitar daun-daun oke untuk teman-teman yang baru bergabung sekiranya ada video ini bermanfaat silahkan subscribe kemudian like kemudian komen kalau ada yang perlu ditanyakan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar oke nah ini dia ya ini tanamannya asli ya tanaman full air jadi awet ini sudah bertahun-tahun ya paling mati sudah ganti tunas baru lagi tanpa pupuk tanpa lampu ini cuma ditaruh di outdoor cuma atasnya itu ada atapnya kena sinar matahari pagi sampai sekitar siang nanti siang paling kena bias aja ya enggak kena matahari langsung tapi kena bias cahaya dari samping-samping ini tanpa saya kasih lampu ini jarang saya gosok oke sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh